Saya nanam sawit itu sudah 15 tahun. Kita belajar dari kawan-kawan sekitar lah, orang-orang petani di sini. Nampak orang udah nanam sawit, kita pun ikut-ikutan nanam sawit. Kita dulu pertama dikasih pengarahan kan, pengarahan untuk cara bernama sawit yang bagus. Pertama, untuk masalah memupuk, cara menunas, juga cara mengambil buah. Kita dianjurkan tidak boleh mengambil buah mantah, karena bisa merusak kepada batang. Harus memang itu bersenampungan dia. Kalau sawit ini dia jangkanya 25 tahun. Habis 25 tahun kita replanting lagi, kita bangun lagi. Kalau masyarakat ini kan nggak punya modal. Jadi mana yang murah itu aja yang dipakai orang itu. Ya main bakar lah. Bakar dulu kan. Kumpulkan diimas dia, baru dibakar, baru tanami. Kurang lah. Ya nggak bagus. Nggak bagus. Ya pertama, kabut asap lah ya. Kabut asap. Kita takut juga kadang-kadang itu bisa melebar ke talang orang. Kalau kita membakar ini banyak ruginya memang. Kalau membakar ini. Karena itu kenapa itu mahal? Karena memang itu pakai alat berat. Itu untuk menciping pokok sawit. Itu dicincang dia modelnya. Kumpulkan dia di tengah-tengah. Malah lubangnya lagi. Baru buat paret lagi keliling. Nah, disitu bakar lebih mahal di bayarnya. Masih Mas lah yang ngasih kabar kepada kita. Yang katanya ada bantuan dari pemerintah. 25 juta per hektare katanya. Tapi itu memang betul. 25 juta. Itu sudah memang terlaksana sekarang. Sudah kita bawa itu yang di Bandar Gula namanya. Repelantingnya. Ya, jelas kita lebih beruntung lah. Dari bantuan pemerintah ini. Yang 25 juta. Kita sudah bisa tadi untuk alat berat. Untuk numbang. Buat lubang. Sama nanam. Sama bibit semua. Sudah memang bisa ditanggung yang 25 juta tadi. Tinggal kita untuk perawatan selanjutnya. Dan kita tambahin dana. Selain dari dana tadi. Ada tim untuk menyurpeh. Dari YPC atau dari Singolingong. Ke lokasi. Bagaimana menanam cara yang benar. Juga cara dia untuk merumput yang benar. Memeringinya. Jelasnya kita terbantulah. Hasil paling kita bertambah. Kalau dulu sebelum kita masuk program. Penghasilan kita lebih kecil lah. Sebelum kita 3 ton. Setelah kita masukin program ini. Mencapai 5 ton. Sampai 6 ton gitu lah dia. Jadi kita setelah pulang dari haji. Untuk mengambil kenyamanan lah gitu. Biar gak sering keluar. Kita bentuklah kolam ini. Tempat hiburan. Maksudnya. Biar kita gak sering keluar lagi. Cuma disini aja dengan orang. Sudah ada kawan. Dari pagi sampai malam. Sampai pagi terus dia. Ibu-ibu santai-santai kan. Bawa nasi. Bawa bontor. Makan-makan di pinggir-pinggir kolam ini. Bawa anaknya gitu. Kadang-kadang kita bikin lagi. Kau oke. Kalau malam kan pakai karaoke. Aku bangga jadi petani. Karena kita bebas. Kita lah yang mengatur kita. Mau kemana pun kita bisa. Mau tidur pun kita bisa. Mau kemana pun pesta. Mau kita bebas. Jadi disitulah enaknya. Jadi kita kerja itu pun kita gak dipaksa. Kalau kita mau kerja. Ngambil keringat sore-sore. Kita boleh kerja. Nah disitulah salah-salah lebih enaknya kalau jadi petani. Tepang. 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 Terima kasih. Terima kasih.